Intro Seorang pria mengaku berasal dari Kalimantan mendadak viral di media sosial Karena memamerkan saldonya di buku tabungan yang mencapai 500 triliun itu Dikutip dari akun instagram at suarabergema2.id Yang dilihat Rabu tanggal 4 bulan 1 2023 Pria ini bahkan tak segan-segan menunjukkan buku tabungannya Terlihat dalam buku tabungan itu total saldonya 500 triliun rupiah Namun sebelum mencapai angka Rp.00 triliun Saldo tabungan di buku tersebut sebelumnya adalah 249,6 triliun rupiah Dan 1,033 triliun rupiah Dan hanya Rp.33.680 rupiah Ya ini untuk saldo saya sudah disahkan oleh pemerintah setempat Ini saldo saya terakhir Jadi 500 triliun Ujarnya dalam video Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik lainnya Saya datang dari Kalimantan Selatan Siapa yang mau bertemu saya tunggu katanya Sosok pria yang mengaku bernama Haji Muhammad Amin asal Kalimantan Selatan ini Bahkan menantang Presiden Joko Widodo untuk melihat langsung saldo tabungannya itu Tak berlama-lama video tersebut pun langsung ramai dengan komentar warganet Tak sedikit yang langsung membuli pria tersebut Lantaran tidak percaya dengan apa yang diucapkannya Pengen percaya tapi setelah lihat giginya jadi ilfil punya 500 triliun Tapi gak bisa urus gigi Tulis salah satu warganet Minimal ke detis dulu biar tambah ganteng Sahut siang lain Saya orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan Gak tahu beliau ini siapa Apakah saya kurang jauh mainnya? Tanya warganet Lalu benarkah ada orang yang punya saldo tabungan 500 triliun rupiah? Mengutip dari kata data Terlihat sekilas buku tabungan yang dimiliki pria tersebut adalah simpedes BRI Berdasarkan laporan keuangan bulanan BRI Pada November 2022 Data pihak ketiga DPK Perusahaan dalam bentuk tabungan secara keseluruhan mencapai 502 triliun rupiah Sementara DPK dalam bentuk giro mencapai 291 triliun rupiah Dan deposito 439,9 triliun rupiah Dan jika mengutip data Forbes Orang terkaya di Indonesia saat ini adalah dua bersaudara Budi Hartono dan Mikhail Hartono Dengan harta kekayaan mencapai 47,7 miliar USD Atau sekitar 748,89 triliun rupiah Dengan asumsi kurs 15.700 rupiah per dolar Amerika Serikat Kemudian peringkat orang terkaya kedua setelah Hartono bersaudara adalah Dengan harta kekayaan mencapai 12,1 miliar USD Atau sekitar 189,97 triliun rupiah Seharusnya, kalau pria tersebut memang punya saldo tabungan 500 triliun rupiah Namanya pasti sudah tercantum di Forbes sebagai orang terkaya nomor dua di Indonesia Setelah Hartono bersaudara Saya datang dari Kalimantan Selatan Siapapun mau bertangkap Presiden, saya tunggu Terima kasih telah menonton!